Intro 11 tahun bersama ternyata tidak bisa menjadi jaminan bahwa rumah tangga itu akan berdiri kokoh dan kuat dari terpaan badai. Buktinya rumah tangga Ibnu Jamil dan Ademaya yang sudah berlangsung 11 tahun lamanya harus kandas di tengah jalan. Hari Kamis 14 September 2017 sidang perdana perceraian keduanya pun telah digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan. Namun sayang Ibnu Jamil memilih untuk mangkir dari sidang tersebut dan membiarkan istrinya itu hadir seorang diri. Memanggil penggugat dan tergugat prinsipal dalam hal ini saudara Ibnu Jamil dan Ademaya. Diharapkan sesuai dengan undang-undang mereka diamanatkan untuk melakukan mediasi. Tetapi dikarenakan klien saya berhalangan hadir hari ini jadi mediasinya dikenal. Ya mungkin alasan pekerjaan, alasan pekerjaan mungkin gak bisa ditinggalin. Lantaran ketidakhadiran Ibnu Jamil, maka sidang beragendakan mediasi itu terpaksa ditunda sampai tanggal 5 Oktober mendatang. Dalam sidang lanjutan, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Diharapkan mediasi ini bisa mempersatukan kembali keduanya. Masih mediasi, dicoba untuk didamaikan. Mungkin harapannya bisa ada perdamaian atau bugatan ini mungkin dibatalkan. Itu memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Hakim, ya memang itu diamanatkan oleh undang-undang.